Mako Brimob Kota Raja, Papua, sempat diserang oleh masa pendukung Lukas NMB setelah gubernur Papua itu dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ke Mako. Dalam video yang beredar, kericuhan terjadi setelah Lukas NMB dikabarkan berhasil dibawa ke Mako Brimob Kota Raja pada selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri mengonfirmasi sempat ada aksi pelemparan oleh sejumlah pendukung Lukas NMB. Menurutnya, aksi itu terjadi lantaran mereka tidak puas dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Tentunya kalau ketidakpuasan karena dibawa ke situ, ya ada, mereka lempar-lempar, kata Matius saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon. Ia menyebut dua orang masa aksi yang memprovokasi aksi pelemparan ke Mako Brimob sudah berhasil ditangkap. Matius mengatakan polisi sempat melakukan tindakan terukur untuk membubarkan masa aksi. Ia menyebut saat ini situasi di Mako Brimob Kota Raja sudah berangsur kembali normal. Tadi yang lempar-lempar di Brimob tadi ada dua orang yang kita amankan. Sudah diamankan. Situasi di depan Brimob sudah kembali mulai normal, jelasnya. Lukas NMB diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Dia belum ditahan KPK lantaran selalu mangkir saat dipanggil penyidik. KPK baru menahan Direktur PT Tabibangun Papua TBP, Wijatono Laka dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua.